Kalau gue ini berarti udah aman, gak harus setting-setting lagi, gak akan kena pajak yang 24% dari keseluruhan, NPP juga udah diisi, mantep Yo, what's up guys, welcome back with me Publisan Radar Disini gue mau ngumumin ini menjadi pertanyaan yang sedang hits-hitsnya diantara konten creator seluruh Indonesia Karena banyak yang gak paham gitu ya Banyak yang dapet email, disini gue mau langsung buka emailnya, udah gue translate ke Google Translate Yang intinya, kita pemandang pertama tuh ada pajak 30% gitu untuk creator Wah gila banget, kalau kalian gaji 10 juta sekarang dipotong jadi 3 juta Eh maksudnya dipotong 3 juta jadi 7 juta gitu, 100 juta dipotong 30 juta Wow, gue kaget sih, gue kaget sih, setelahnya gue cari informasinya ternyata, eh ternyata itu hanya berlaku di Amerika Serikat Jadi Amerika ngeberlakukan itu, untung gak di Indonesia ya Karena pajak-pajak makin males bener-bener pajaknya kan Mending kita beramal Oke, kembali lagi Jadi intinya begini guys ternyata Ternyata pajaknya itu, kita harus mengkonfirmasi bahwa kita bukan warga negara Amerika Serikat Ntar gue bareng sama gue, gue juga mau isi cara konfirmasinya bagaimana Terus, kalau yang gak ngisi sampai tanggal 31 Jun ini, nih kalian baca aja ya disini nih Ini untuk artinya, kalian transit sendiri lah Kalian juga pasti dapat email kan Kalau kalian gak isi, kalian bakal dipotong 24% dari keseluruhan penghasilan tiap bulannya Apa tiap tahun ya, tiap bulan seluruh dunia tuh Dari total penghasilan ada di seluruh dunia Sampai 30 Mei kalau gak diisi, Google akan ya memotong gitu Jadi ini penting banget buat kalian harus setting ini bareng-bareng sama gue Apa yang harus anda lakukan, dalam beberapa minggu ke depan anda akan menerima email mengirimkan informasi pajak di AdSense Oh yaudah lah, ini panjang banget soalnya kalau dibaca, gue udah baca Kalau kalian udah melakukan ini, kalian hanya akan dipungut 30% Tapi bukan seluruh dari penghasilan 30% itu dari penonton yang berada di Amerika Serikat saja Kita orang Indonesia kayaknya gak akan terlalu kerasa lah, gak akan terlalu banyak penonton dari luar ya Jadi yang nonton dari luar ke kita, misalkan ada 10 ribu views ya 10 ribu views, yang nonton dari Amerika nya cuma seribu Nah, yang kena pajaknya tuh, yang seribu tersebut Yang seribu tersebut kena pajak 30% Nah, dikit lah ya Kecuali kalau kalian yang bikin konten pakai bahasa Inggris Mungkin itu agak banyak, agak lumayan juga sih ya Lumayan juga Oke, langsung aja, langsung aja lah ya Langsung aja kalian login dulu ke AdSense kalian Kita isi bareng-bareng Oke, kita langsung masuk ke pembayaran nih guys Pembayaran langsung kita kelola setelan Kalau yang bahasa Inggris kalian ubah dulu bahasanya ke bahasa Indonesia ya Caranya ke akun, akun AdSense nih Akun ada personal setting atau setting pengaturan pribadi atau apalah Kalian cari aja lah pokoknya pakai bahasa Indonesia biar sama Oke, kita langsung ke info pajak Amerika Serikat nih Langsung kelola info pajak Oke, lumayan nih soalnya Tambahkan info pajak nih disini ada Karena gue juga belum disetting Kalian disini harus login dulu Login, login, login Ini berarti email kalian ya Oke, udah masuk ini Nah, langsung ada info pajak Amerika Serikat nih Apa jenis akun mobil TNS aja? Perorangan Siap, berikutnya Apakah anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tidak, iya tidak, gue bukannya Kalau iya ini kena pajak Tidak, kita berikutnya isi Disini ada pilih formulir pajak W8 Nah, ini katanya nih yang harus disitu W8BN Jadi formulirnya paling sering digunakan oleh individu non-US Dan juga anda digunakan untuk mengklaim perjanjian pajak Oke, ini non-US ya Yang bawahnya entitas Oke, ini band, berarti yang band katanya Mulai pengisian formulir yang barusan Kita isi, disini kita isi bersama-sama Oke, disini nama individunya udah pasti nama kalian langsung Untuk DBA-nya gak usah diisi Untuk nama penggunaannya Eh, nama negara penggunanya Kita isi Indonesia Raya disini Dan TIN asing Nah, ini nih Jadi kalau kalian gak pake NPWP Kalian kena pajak 30% dari penghasilan yang dari luar Amerika Serikat ya Tapi kalau kalian pake NPWP Disini pajaknya tuh jadi 10% katanya Jadi gue isi NPWP gue Karena udah punya Untuk yang belum punya bikin dulu lah ya Perlu, NPWP itu perlu Untuk pajak Oke, ITIN atau SSN AS Amerika Serikat gak usah Ini opsional Langsung ke berikutnya Disini ada alamat Oke, disini ada alamat tinggal Ininya gue gak checklistnya Ini gak tau nih apa nih Indonesia Baris alamat 1 Kalian isi dengan alamat kalian Kalau bisa Sama dengan alamat yang kalian cantumkan di AdSense Atau di Youtubenya ya Biar gak susah gitu Oke, setelah diisi ini semua Kode posenya jangan lupa juga diisi Takutnya kan nyasar Terus Ini alamat surat Sama dengan alamat tempat tinggal tetap Ya, kita isi ya Kalau sama ya Tapi pasti sama sih Dan disini Apakah anda mengklaim tarif pematangan-pematangan pajak lebih rendah Berdasarkan perjanjian pajak? Tidak Disini disini tidak Oke, kita jawab tidak Karena biar kita dapet cuma 30% Atas pembayaran yang dianggap sebagai pendapatan bersumber dari Amerika Serikat Oke, ikutin aja lah Ikutin aja lah Kalau pusing ya Nanti kalian pelajari sendiri Berikutnya Langsung ke Pratinjau Apa tuh barusan? Pratinjau dokumen Oke, loadingnya agak lama nih Padahal WP2 kenceng banget Ini kenapa? Oke, ini kalian langsung centang aja disini Formulirnya Kita isi formulir Langsung berikutnya Disini ada sertifikasi Nah, kalian tinggal isi aja disini Nama lengkap resmi Nama lengkap resmi kalian Oke Apakah ada orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Ya, ini Ini gue yang isi sendiri kan Disi ya Dan berikutnya langsung Ini terakhir kayaknya nih Pernahkah individu atau yang tersebutkan di bagian tanda pajak Melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS? Oke, ini diisi tidak berarti disini Dan ini dicentang Saya menyatakan bahwa lainnya Google Di luar US Oke Terus disini Saya memberikan Yang sudah ada sebelumnya Yang menerima pembayaran Oke Ini mungkin kalau kalian yang belum menerima pembayaran Mungkin yang atas nih ya Gue gak tau nih Ini langsung di klik Oke Oke, ini gak usah disi Opsional katanya Ini udah dicentang Gue langsung kirim Dan disini sekarang Kita bakal menerima Melihat Dan Menyebabkan Taduh Oke, disini Formulir W8BN Disetujui Oke, dikirim 10 Maret Nih, di 10 Maret sekian Formulir pajak Udah Oke, intinya ini udah disetujui Jadi ini ada Defaultnya 30% Tapi gue tadi sebenernya udah isi NPPP harusnya jadi 10% Cuman mungkin Lagi di Dilihat dulu gitu ya Di Apa sih namanya Di review dulu Oke Oke, ini email juga ada masuk Kalau kalian udah berhasil nih Google Payment Informasi panjang anda disetujui Mantap Jiwa, udah Kalau gue ini berarti udah aman Nggak harus setting-setting lagi Nggak akan kena pajak Yang 24% dari keseluruhan NPPP juga udah diisi Mantap Sip Gitu aja guys Mudah-mudahan ini bermanfaat Dan gue yakin ini Sangat bermanfaat Bukan bermanfaat lagi Kasih tau teman-teman kalian Bantu share juga Biar Tidak terjerumus gitu ya Info-info Palsu Yang Malah bikin kalian Gelisah Tak menentu Intinya Kalian semangat terus Bikin konten Dan untuk kalian juga yang sekarang Lagi merintis jadi Konten kreator Semangat terus Pantang menyerah Maju terus Pantang mundur Nggak tau nih Gue ngoceng-ngoceng Jadi susah lagi ya Lama banget Gue nggak nge-vlog ini Dan intinya Kita ikutin aja peraturannya Karena penghasilan juga Nggak selamanya Selalu dari AdSense Kita bisa dapet Penghasilan yang lain Dan nantilah Gue kasih tau Tips and triknya juga ke kalian Untuk mendapatkan penghasilan yang lain Dari Dunia Per Online-an Sosmed Youtube Segala macam Oke Thank you so much for watching guys See you next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax